Intro Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, selamat datang di Paradigma Ajeng Channel Sekarang kita akan membahas Borobudur adalah Enigma Apuri Armi Kita akan lihat dari kajian awal dulu Di awal saya sudah menunggu Bahwa tentang Kaabah, Borobudur, dan Masjidil Al-Aqsa Ini apa ada kaitannya? Mari kita lihat Yang pertama, mengapa lantai di Borobudur yang memiliki stupa itu ada 8 lantai? Ternyata, kalau kita masukkan kode ini ke dalam Al-Quran Maka akan muncul seperti ini Stupa di 8 lantai ada kode 8 disitu Berarti kalau kita konversikan itu menjadi surah berada di surah 8 Al-Anfal Itu jumlah ayatnya 75 ayat Dan artinya harta-harta rampasan Artinya bahwa 8 lantai ini juga menggambarkan tentang bagaimana perjuangan manusia dalam hidup di dunia Lalu kita konversikan ayat itu menjadi surah Maka yang akan muncul adalah surah Al-Qiyamah Nah itu adalah surah ke-75 Yang jumlah ayatnya 40 ayat Nah Al-Qiyamah itu kita tahu sebagai hari kiamat Jadi Borobudur juga mengkondekan bahwa tidak akan ada yang abadi Nah hari 40 ayat ini kalau kita konversikan menjadi surah Maka akan muncul surah Al-Mu'min Atau orang-orang yang beriman Dimana surah Al-Mu'min ini jumlah ayatnya adalah 85 Nah kalau kita konversikan surah Al-Mu'min atau orang-orang yang beriman Maka akan ketemu surah Al-Buruj Yang jumlah ayatnya 22 ayat Dimana Al-Buruj itu artinya adalah pintar Ini juga berbicara tentang alam semesta Berbicara tentang orang-orang yang beriman Nah jika kita konversikan surah Al-Buruj ini 22 ayat Maka ayat 22 ini akan menjadi surah Al-Hajj Yang jumlah ayatnya 78 Tentang berhaji Ini yang membuat saya memberikan satu Kajian bahwa Borobudur adalah merupakan kotanya Tauhid Karena disini pada masanya adalah juga tempat berhaji Dan ini dikodekan pula nanti Dimana ayat yang berjumlah 78 dari Al-Hajj ini Kalau kita konversikan menjadi surah ke-78 Itu adalah surah An-Naba Berita tentang berita besar Yang jumlah ayatnya adalah 40 Jadi jangan kaget Di dalam penjelasan awal sini saja Di dalam lantai 8 ini menjelaskan berita besar Apa yang saya kaji ini merupakan berita besar Borobudur ini yang megahnya luar biasa adalah berita besar bagi seluruh dunia Perhatikan baik-baik Kalau kita konversikan kembali Surah An-Naba yang jumlahnya 40 ayat ini Maka dia akan kembali ke surah Al-Mu'min Karena yang tadi sudah kita sebutkan Anda lihat Yang di bold di atas 40 ayat akan kembali berarti ke surah 40 Al-Mu'min Sehingga kalau anda perhatikan Ini adalah sebuah siklus yang berputar Surah Al-Mu'min akan kembali menjadi surah Al-Buruj Al-Buruj menjadi surah Al-Hajj Al-Hajj menjadi surah An-Naba An-Naba balik lagi menjadi surah Al-Mu'min Ini adalah sebuah bentuk perputaran Dan berapakah jumlah ayatnya? Satu, dua, tiga Surah Al-Buruj ke-3 Surah Al-Hajj itu adalah surah ke-3 Dan An-Naba surah ke-4 Berarti ada 4 surah yang berputar Coba anda bayangkan Ada berapa sisi Ka'bah? Ka'bah itu ada 4 sisi Jadi ini adalah perputaran pada 4 sisi Sehingga kalau anda lihat gambar di bawah Yang ditemukan oleh Kiai Haji Fahmi Basya Dengan menggunakan Google Earth Dimana Ka'bah Kalau anda menarik dari titik rukun Syam Ke rukun Hajar Aswar Kalau kita tarik terus Itu tidak meleset di atas tupak Borobudur Bayangkan siapa yang melakukan ini Dan kenapa saya sebutkan Borobudur ada air Kalau jumlah ayat atau penempatan surahnya ini berbeda Maka tidak akan terjawab Bagaimana perputaran ini terjadi Mengapa surah 40 Al-Mu'min harus 85 ayatnya Kenapa surah Al-Buruj harus 22 ayatnya Kenapa surah Al-Hajj itu harus ditempatkan di nomor 22 Dan kenapa harus 78 ayat Artinya hal ini Ada statement orang yang mengatakan bahwa Penyusunan Al-Quran Format Al-Quran dilakukan oleh manusia Ini harus direvisi ulang Karena tidak mungkin begitu sempurnanya Ini baru dalam tahap ini Belum nanti tahap selanjutnya Saya akan tunjukkan lebih luar biasa lagi Ini tentang Baru kita mendeteksi Di Berapa Lantai yang memiliki stupa Sudah terkodifikasi kepada ibadahnya Umat Islam Umat Muslim Tentang ta'wah Kaitan dengan Ka'bah Kaitan dengan haji Nah Terima kasih sudah menonton Paradigma Ajik Channel Silahkan like Video ini jika Anda menyukai Dan segera share Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang Anda bagikan Lalu klik subscribe Jika Anda ingin membantu umat muslim Khususnya mengkaji kajian-kajian tentang Islam Untuk mereka dapat berkembang dan bersemangat Untuk membangun kajian-kajian Islam lainnya Dan jangan lupa Klik bell Karena Paradigma Ajik Channel Antara satu topik dan topik lainnya Saling berkorelasi Nanti Anda akan terketinggalan loh Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ajik Terima kasih